Anak naga, Bulim Hang Yun, jilid 15. Pukul saja lagi punggungnya biar sakit sahut Sin Kiam Lojin menggoda muridnya. Bukankah engkau bisa mengurut guru, wajah Bun Chin Chu langsung memerah. Guru mengada-ada saja hahaha Sin Kiam Lojin tertawa gelap. Anak muda, muridku terlampau kemanjakan, maka menjadi tidak tahu aturan dan kesopanan, Paman Tua adalah guru teladan, sahut Tio Haniliong. Seandainya guru silatan seperti Paman Tua, aku yakin kini kita semua sedang minum arak kebahagiaan nonatan, arak kebahagiaan apa terdengar suara parau, dan seorang tua berusia lima puluhan menghampiri mereka. Ayah panggil Tan Pitsuan. Paman guru panggil Bun Chin Chu sambil melelarkan lidahnya. Kenapa suara Paman guru berubah parau hektometer dengus guru silatan, kemudian menatap Tio Haniliong dengan tajam sekali. Tio Haniliong tersenyum sambil balas menatapnya, dan itu membuat guru silatan tersentak. Ternyata ia merasa tidak kuat menghadapi tatapan itu. Anak muda, siapa engkau guru silatan sahut Tio Haniliong memberi hormat mamaku Tio Haniliong, mau apa engkau kemaritanya guru silatan dengan kening berkerut-kerut. Namun ia amat kagum akan ketampanan Tio Haniliong. Paman guru kok bentak-bentak dia sih tegur Bun Chin Chu. Memangnya dia punya salah apa eh eh guru silatan terbelalak kenapa engkau membelanya? Dia bukan kekasihmu, bukan paman guru Bun On Chu tersenyum. Kalau dia kekasihku, aku boleh mebelanya tentu boleh. Guru silatan mengangguk kalau begitu, kenapa kakak Fit Suan tidak boleh mengelakurn penghiet? Kekasihnya itu tanya Bun Chin Chu mendadak engkau, wajah guru silat langsung berubah menjadi tak sedap dipandang. Kalau Sin Kiam Lo Jin tidak berada di situ, mungkin gadis itu sudah ditamparnya. Hahaha Sin Kiam Lo Jin tertawa gelak, pertanyaan yang amat bagus, muridku Su Heng, guru silatan melotot. Supaya Sin Kiam Lo Jin tertawa usiamu sudah setengah abad lebih, tapi kenapa masih seperti anak kecil? Sudahlah betalkan saja pertandingan itu aku bersedia ke rumah guru silat turn untuk mendamaikan kalian, tidak pokoknya tidak sahut guru silatan. Guru silatan, ujar Tio Han Leong sambil menetapnya. Nona Bun masih punya ibu kenapa engkau menanyakan itu guru silatan mengerutkan kening. Kalau ibunya masih ada, tentunya tidak akan ada masalah ini, sahut Tio Han Leong. Aku yakin ibunya sudah tiada di ambentak guru silatan. Anak muda, cepatlah engkau enyah dari tempat ini guru silatan. Tio Han Leong menghela nafas guru serubun Chin Chu mendadak. Mari kita pergi loh. Kenapa tanya Sin Kiam Lo Jin? Paman gurumu mengusir Han Leong, tapi kenapa kita yang harus pergi paman guru mengusir Han Leong, itu sama juga mengusir kita. Ayohlah mari kita pergi desak Bun Chin Chu. Chin Chu guru silatan menetapnya tajam. Kenapa engkau begitu tak tahu kesopanan paman guru yang tak punya kasih sayang? Kalau bibi guru masih hidup, kakak Fit Suan pasti tidak akan menjadi begini, sahut Bun Chin Chu dengan berani. Engkau, wajah guru silatan merah padam saking gusarnya, dan akhirnya ia meninggalkan mereka. Huh dengus Bun Chin Chu. Dasar orang tua tak tahu diri kalau paman guru adalah ayahku pasti sudahku, apakan tanya Sin Kiam Lo Jin cepat aku, aku minggat dari rumah, sahut Bun Chin Chu dengan suara rendah dan menambahkan. Buat apa orang tua seperti itu, celaka seru Sin Kiam Lo Jin mendadak apa yang celaka, guru tanya Bun Chin Chu kaget engkau bakal menjadi murid durhaka, jawab Sin Kiam Lo Jin sambil menggeleng-gelengkan kepala guru Bun Chin Chu tersenyum. Guru penuh pengertian dan kasih sayang, bagaimana mungkin aku akan menjadi murid durhaka oh, ya Sin Kiam Lo Jin tertawa. Paman tua mendadak Tio Han Leong memberi hormat. Aku mau mohon pamit, sampai jumpa esok pagi eh. Anak muda, Sin Kiam Lo Jin terbelalak engkau mau kemana mau pergi mencari penginapan, sahut Tio Han Leong. Saudara Tio Tan Pitsuan tersenyum rumah kami amat besar dan banyak kamarnya, bagaimana kalau engkau bermalam di rumah kami saja maaf ucap Tio Han Leong menolak aku tidak mau menyusahkan nona lebih baik aku bermalam di penginapan. Hahaha Sin Kiam Lo Jin tertawa bagaimana kalau engkau tidur di kamarku, pokoknya tidak usah bayar paman tua. Tio Han Leong menggelengkan kepala anak muda, tegas Sin Kiam Lo Jin, kalau engkau tidak menurut, berarti engkau pemuda kurang ajar, paman tua, pokoknya engkau harus bermalam di kamarku tidak boleh bermalam di penginapan. Baiklah Tio Han Leong mengangguk terima kasih, guru ucap Bung Chin Chu dengan wajah berseri-seri EEE Sin Kiam Lo Jin tercengang. Kenapa engkau mau mengucapkan terima kasih kepada guru karena, Bung Chin Chu tampak tersipu. Karena guru berhasil membujuk Han Leong bermalam di sini, jadi engkau mau apa kalau dia bermalam di sini tanya Sin Kiam Lo Jin mendadak. Guru menghendaki aku mau apa sahut Chin Chu. Eh, engkau, Sin Kiam Lo Jin melotot. Mulutmu tajam sekali baik, guru akan menyuruh Han Leong bermalam di penginapan saja guru Bung Chin Chu cemberut. Hahaha Sin Kiam Lo Jin tertawa gelak. Kalau engkau berani kurang ajar hadap guru, guru pasti menyuruh Han Leong menghajarmu. Hahaha. Bab 30 pertandingan di atas panggung. Bung Chin Chu tidur di kamahon Pitsuan. Kedua gadis itu duduk di pinggi hempat tidur sambil mengobrol. Wajah Bung Chin Chu tampak cerah, tapi sebaliknya wajah Tan Pitsuan justru murung sekali. Ah ah ah, Tan Pitsuan menghela nafas panjang. Kalau sifat ayahku seperti gurumu, tentunya aku tidak akan menderita begini, kakak Pitsuan, bisik Bung Chin Chu sungguh-sungguh. Engkau dan Lim Penghit sudah saling mencinta, kenapa engkau tidak mau minggak bersamanya adik Chin Chu, tan Pitsuan menggeleng-gelengkan kepala. Engkau harus tahu, Lim Penghit adalah anak yang berbakti terhadap orang tua, dia, dia tidak akan mau minggak bersamaku. HMM Dengus Bung Chin Chu dingin kalau begitu, dia tidak bersungguh-sungguh mencintaimu, dia bersungguh-sungguh mencintaiku, bahkan dengan segenap hati pula. Tapi Tan Pitsuan menghela nafas panjang. Dia tidak mau menjadi anak durhaka, sebab dia yakin suatu hari ayahnya pasti merestuinya. Kalau begitu, mudah-mudahan ucap Bung Chin Chu dan bertanya, kakak Pitsuan, bagaimana menurutmu mengenai Tio Han Leong dia adalah pemuda tampan dan kelihatan amat baik pula? Jawab Tan Pitsuan memberitahukan. Hanya saja ilmu silatnya masih rendah, lagi pula, kenapa engkau sudah jatuh hati kepadanya ya? Tapi bagaimana kalau dia tidak mengetahuinya maksudmu dia sudah jatuh hati kepadamu atau tidak? Kita masih belum tahu Tan Pitsuan menatapnya. Maka engkau tidak boleh terlampau agresif, kakak Pitsuan wajah Bung Chin Chu tampak burung. Bagaimana aku, kalau dia tidak jatuh hati kepadaku ya, sudah memangnya masih mau apa aku, aku akan bersedih sekali adik Chin Chu tan Pitsuan tersenyum getir. Baru satu hari engkau kenal dia, bagaimana aku dengan penghiwe? Ah 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 ah, kakak Pitsuan, cinta itu memang pahitnya Bung Chin Chu menggelenggelengkan kepala aku. Aku jadi takut loh sesungguhnya cinta itu amat indah, namun harus bersungguh-sungguh dan harus dengan segenap hati pula Tan Pitsuan menjelaskan, itu baru bisa membuat cinta menjadi indah dan suci murni. Oh oh Bung Chin Chu manggut-manggut. Adik Chin Chu, engkau harus ingat, cinta itu perlu pengorbanan ujar Pitsuan tidak bisa egois, kakak Pitsuan bisik Bun Chin Chu. Terus terang, aku, aku sudah jatuh cinta kepada Tio Hanliong. Rasanya, aku tidak mau berpisah dengannya, cintamu terlampau cepat bersemi, itu akan membuatmu menderita, Tan Pitsuan menghela nafas. Padahal engkau dan dia baru kenal hari ini, tidak sewajarnya engkau sudah jatuh cinta kepadanya, kakak Pitsuan, aku, adik Chin Chu, engkau boleh tertarik kepadanya, tapi tidak boleh jatuh cinta, sebab engkau belum tahu bagaimana hatinya, bahkan engkau pun belum tahu identitasnya, oleh karena itu, engkau tidak boleh begitu cepat jatuh cinta kepadanya. Terima kasih atas nasihat kakak, ucap Bun Chin Chu. Adik Chin Chu Tan Pitsuan tersenyum. Mari kita tidur, sebab esok pagi aku harus bertanding kakak Pitsuan, bagaimana kalau ada pemuda lain yang berhasil mengalahkan mutanya Bun Chin Chu mendadak tentunya urn penghyeh harus mengalahkannya pula, sahut Tan Pitsuan. Kalau dia tidak dapat mengalahkannya, kami pasti, pasti apa Tan Pitsuan tersenyum getir, kemudian sepasang matanya memandang jauh sekali seraya menjawab. Engkau akan mengetahuinya nanti, kakak Pitsuan Bun Chin Chu menggelengkan kepala. Aku tidak mengerti maksudmu adik Chin Gu Tan Pitsuan tersenyum getir lagi, engkau akan mengerti nanti aku jadi bingung, sudahlah Tan Pitsuan menepuk bahunya. Sudah larut malam, mari kita tidur baik Bun Chin Chu mengangguk, lalu merebahkan dirinya. Akan tetapi, gadis itu sama sekali tidak bisa pulas, karena wajah Tio Han Leong terus muncul menggoda, membuatnya sulit pulas. Bukan main ramainya suasana di depan rumah guru silatan pagi itu. Baik yang tua maupun yang muda, semuanya sudah berkumpul di depan panggung, yang muda terus berbisik-bisik, sedangkan yang tua tertawa-tawa. Heran bisik salah seorang pemuda kenapa Lim Penghie masih belum kelihatan. Mungkinkah guru silat Lim melarangnya kemari mungkin? Kalau tidak dia pasti sudah berada di sini sungguh kasihan mereka berdua, sudah saling mencinta tapi tidak bisa menikah tuh guru silatan sudah naik ke atas panggung. Tidak salah, guru silatan sudah meloncat ke atas panggung itulah memandang para penonton seraya berkata dengan suara lantang. Putriku bernama Tanpitsuan, kini sudah dewasa maka harus menikah karena itu, aku mendirikan panggung ini untuk mengadu ilmu silat siapa yang berhasil mengalahkan putriku, dialah yang berhak menikahi putriku pula tapi harus bujangan yang berusia 20-40 tahun setelah berhasil mengalahkan putriku, masih harus mengalahkan penantang lain, barulah resmi menjadi menantuku seketika juga terdengah hepuk sorak yang riuh gemeruh putri guru silatan begitu cantik jelita, siapa yang tidak mau mempersentingnya? Sayang sekali usiaku sudah 40 lebih, kalau tidak, engkau ingin ikut bertanding dengan gadis itu? Haha engkau mengerti ilmu silat sedikit kalau begitu, percuma engkau ikut kenapa ilmu silat gadis itu tinggi sekali. Engkau pasti roboh di tangannya terdengar percakapan itu, sehingga menimbulkan tawa di sana-sini, sebab orang yang mengatakan ingin ikut itu sudah tua, namun mengaku baru berusia 40 lebih. Hei engkau sudah punya cucu kok masih tidak tahu diri tegur seseorang sambil tertawa eeeh wajah orang itu langsung memerah engkau kok usil membuka rahasia kusih gadis itu boleh menjadi anakmu, tapi engkau malah berpikiran yang bukan-bukan. Kalau guru silatan tahu, engkau pasti dihajarnya, Lihat tuh putri guru silatan sudah meloncat ke atas panggung seru seorang dengan metel, terbelalak buah bukan main cantiknya tanpi suhan memang sudah meloncat ke atas panggung. Dengan wajah murung sekali, gadis itu memberi hormat keempat penjuru, sekaligus menengok ke sana kemari. Betapa kecewanya karena tidak melihat lem penghiit, buah jantung hatinya. Kemudian ia berkata dengan suara merdu siapa yang ingin bertanding denganku silakan naik nonatan terdengar suara seruan, tampak seorang pemuda meloncat ke atas panggung itu. Aku ingk mengadu keberuntungan, bukan mengadu keberuntungan, melainkan mengadu silat, sahut tanpi suhan. Nona tanpemuda itu memberi hormat. Aku mohon petunjuk silakan menyerang duluan tanpi suhan menatapnya tajam, lah mengenali pemuda itu yang sering menggodanya. Baik, pemuda itu mengangguk, lalu mulai menyerangnya akan tetapi, belasan jurus kemudian pemuda itu sudah tertendang ke bawah panggung, maka sudah barang tentu para penonton menertawakannya. Hanya memiliki ilmu silat cakar ayam, sudah berani naik ke atas panggung dasah Haktau diri EJ, salah seorang penonton. Bukan main malunya pemuda itu. Tanpa menoleh lagi ia langsung meninggalkan tempat itu sementara Tio Han Leong menonton pertandingan itu sambil menggeleng-gelengkan kepala. Bun Chin Chu duduk di sebelahnya, sedangkan Sin Kiam Lo Jin duduk bersama guru silatan. Han Leong tanya gadis itu bagaimana menurutmu mengenai ilmu silat kakak Pitsuan cukup tinggi, sahut Tio Han Leong sambil tersenyum. Kelihatannya tiada seorang pemuda pun yang mampu mengalahkannya, kecuali hanya kekasihnya itu. Betul, Bun Chin Chu mengangguk di saat mereka bercakap-cakap, tampak seorang pemuda meloncat ke atas panggung. Tapi hanya dalam belasan jurus, pemuda itu sudah terpukul jatuh ke bawah di saat bersamaan, terdengarlah suara seruan yang amat menggetarkan hati Tan Pitsuan. Nona Tan, aku mohon tetunjuk seorang pemuda tampan meloncat ke atas panggung. Lim penghie, lim penghie, terdengar suara seruan para penonton. Ternyata pemuda yang baru meloncat ke atas panggung itu adalah lim penghie, kekasih Tan Pitsuan sepasang kekasih itu akan bertanding di atas panggung, dan itu sungguh merupakan kejadian yang janggal. Karena itu, para penonton mulai berkasak-kusuk sambil tertawa-tawa. Seharusnya mereka berdua bertanding di atas tempat tidur, bukan di atas panggung, aku yakin mereka berdua tidak akan bertanding dengan sungguh-sungguh halangkah. Baiknya mereka berdua saling mencium di atas panggung. Jangan berisik lihat tuh wajah guru silatan sudah berubah tidak karuan sekali. Mungkin gak akan naik ke panggung menghajar lim penghie. Sementara lim penghie sudah memberi hormat kepada Tan Pitsuan, setelah itu mereka mulai bertanding. Para penonton mulai bersorak-sorai sambil bertepuk-tepuk tangan dan di antara penonton ada pula yang berseru-seru. Daripada kalian bertanding di atas panggung, lebih baik kalian bertanding di atas tempat tidur itu lebih asyik loh betul sambung yang lain. Jangan main jotos-jotosan, alangkah baiknya main cuman saja. Olin penghie dan Tan Pitsuan sama sekali tidak menghiraukan seruan-seruan konyol itu, mereka terus bertanding. Hahaha Sin Kiam Lojin tertawa gelap esutu eh, mereka berdua merupakan pasangan yang serasi aku bersedia jadi makcomblang, guru adalah lelaki, bagaimana mungkin jadi makcomblang sih sahut bun cincu? Mungkin saja, ujar Sin Kiam Lojin. Kalau guru mau jadi makcomblang, siapa yang berani melarangnya paman guru pasti berani menolak, sahut bun cincu. Sementara pertandingan di atas panggung masih terus berlangsung. Puluhan jurus kemudian, Lim penghie berhasil menepuk punggung gadis itu. Aku mengaku kalah, ujahan Pitsuan dengan wajah kemerah-merahan. Terima kasih, sahut Lim penghie sambil tersenyum. Lim penghie sudah menang, maka berhak menikah dengan gadis itu terdengar seruan para penonton. Guru silatan tidak boleh ingkar janji sutue, Sin Kiam Lojin memandang guru silatan. Tidak bisa pokoknya tidak bisa guru silatan tampak besar sekali. Di saat kesempatan, seorang pemuda meloncat ke atas panggung lalu menatapkan Pitsuan dengan penuh perhatian, namun sikapnya agak kurang ajar. NGMM pemuda itu manggut-manggut. Nona Tan, engkau memang cukup cantik. Aku ingin bertanding, kawan, sahut Lim penghie. Aku sudah memenangkan pertandingan ini, engkau terlambat, hahaha pemuda itu tertawa gelap. Belum terlambat, sebab aku masih berhak bertanding denganmu, penghie terdengar suara seruan. Tampak seorang lelaki berusia lima puluhan bergegas-gegas menuju ke panggung. Guru silat Lim seru salah seorang penonton. Akan bertambah ramai nih ayah, sahut Lim penghie dengan wajah murung. Penghie, cepatlah engkau turun. Ayah akan menjodohkanmu dengan gadis lain yang jauh lebih cantik dari gadis itu ayah. Lim penghie menggeleng gelengkan kepala. Sobat tegur pemuda itu, bagaimana? Engkau tidak berani bertanding denganku. Kenapa tidak sahut Lim penghie ayoh? Mari kita mulai sekarang tunggu ujar pemuda itu, kemudian memandang guru silatan seraya berkata tan kau su, kalau aku berhasil mengalahkan pemuda ini, apakah aku boleh mempersunting putrimu? Tentu, tentu, sahut guru silatan. Hajar saja pemuda itu baik, guru silatan pemuda tersebut mengangguk. Anak muda tanya Sin Kiam Lojin mendadak siapa engkau dan siapa gurumu aku bernama Lo Sun An, sahut pemuda itu sambil membusungkan dadanya, guruku adalah, hahahaha terdengar suara tawa yang parau, kemudian berkelebat sesosok bayangan ke atas panggung. Aku gurunya, julukan kubu cengkui, setan tanpa perasaan, hahah bukan main terkejutnya Sin Kiam Lojin dan guru silatan. Mereka berdua sama sekali tidak menyangka tokoh golongan hitam itu akan muncul di situ bersama muridnya penghie teriak guru silatlin, yang juga terkejut sekali ketika mengetahui tokoh golongan hitam itu. Cepat turun, mari kita pergi tidak, ayah lim penghie berkeras. Biar harus mati pun aku tidak akan meninggalkan Pitsuan, anak durhaka engkau guru silatlin kusar bukan kepalang. Hahaha bu cengkui tertawa gelak muridku, cepatlah engkau main-main dengan gadis itu siapa berani turut campur, guru pasti membunuh mereka terima kasih, guru, ucap losanan, lalu mendadak menyerang lim penghie. Selaka gumam Sin Kiam Lojin dengan wajah agak pucat. Kepandayan bu cengkui itu amat tinggi. Kita tidak sanggup melawannya, Su Heng, wajah guru silatan sudah mulai berubah sete Sin Kiam Lojin menggeleng-gelengkan kepala. Engkau yang cari urusan, kini bu cengkui justru muncul di sini, ah guru silatan menghela nafas panjang sementara Tio Han Liong terus mengerutkan kening, lah tidak kenal bu cengkui itu nona bun tanyanya dengan suara rendah siapa bu cengkui itu dia adalah tokoh golongan hitam, kepandayanya tinggi sekali, sahut bun cincu sambil menghela nafas panjang. Penghie pasti celaka, gurumu tidak sanggup melawan bu cengkui tidak sanggup, Tio Han Liong mengerutkan kening, kemudian memperhatikan pertandingan itu sudah lewat puluhan jurus, kini Lim Penghie mulai berada di bawah angin. Hahaha Alosanan tertawa gelak, lalu berseru, guru silatan, aku akan menghajarnya duuk dadawern Penghie terpukul. A-a-ah jerit Lim Penghie lah terhuyung-huyung ke belakang dan mulutnya mengeluarkan darah segar. Penghie tanpitsuan segera mendekatinya. Nona tanlosanan mencegahnya, bahkan sekaligus memeluknya. Betapa gusarnya tanpitsuan. Gadis itu langsung menyerangnya, akan tetapi dengan gampang sekali losanan berkelit. Di saat itulah guru silatan Lim meloncat ke atas panggung. Penghie, engkau terluka ayah, mulut Lim Penghie masih mengeluarkan darah Penghie, mari kita pulang guru silat Lim menarik putranya tapi Lim Penghie meronta, dan setelah itu ia pun membantu tanpitsuan menyerang losanan. Ha-ha-hal losanan tertawa gelap, dan mendadak badannya bergerak cepat sambil menggerakkan sepasang tangannya. Buuk-buuk punggung Lim Penghie terpukul, sedangkan tanpitsuan terdorong ke belakang. Wa-a-ah mulut Lim Penghie menyemburkan darah segar. Wa-a-ah, penghie guru silat Lim segera mendekatinya. Di saat bersamaan, guru silatan dan Sien Kiam Lojeng juga meloncat ke atas panggung. Pitsuan, engkau tidak apa-apa tanya guru silatan. Ayah tanpitsuan menangis terisak-isak gara-gara ayah, urusan jadi begini, ha-ha-ha tampak sosok bayangan berkelebat ke atas panggung, yang tidak lain adalah Bu Cengkui. Kalian bertiga ingin mengeroyok muridku? Baik, kalian bertiga boleh melawanku Bu Cengkui sahut guru silatan. Kita tidak bermusuhan, maka aku harap, guru silatan ujar Bu Cengkui. Muridku sudah berhasil mengalahkan pemuda itu, maka putrimu harus menikah dengan muridku. Engkau jangan ingkar janji tidak teriak tanpitsuan. Aku tidak akan menikah dengan muridmu, pokoknya tidak hi-hi-hi Bu Cengkui tertawa terkekeh-kekeh, guru silatan, engkau berani menipu muridku. Hektometer kalau begitu, engkau memang mau cari mati Bu Cengkui selasin kiam blojin. Engkau jangan emosi oh, engkau sin kiam blojin Bu Cengkui mengerutkan kening. Engkau ingin turut campur urusan ini apa boleh buat sahut sin kiam blojin. Bagus, bagus Bu Cengkui menatap mereka dengan dingin sekali. Hari ini aku akan membunuh lagi hi-hi-hi, celaka serubun cincu. Han Leong, bagaimana ini tenang sahut Tio Han Leong sambil memperhatikan panggung itu. Celaka-celaka serubun cincu lagi. Guruku mulai bertarung dengan Bu Cengkui, tidak salah, sin kiam blojin sudah mulai bertarung dengan Bu Cengkui. Guru silat tan segera turun tangan membantu sin kiam blojin, begitu pula guru silat lim. Mereka bertiga mengeroyok Bu Cengkui. Begitu Tan Pitsuan memapah Lim Penghie, Bu Cincu dan Tio Han Leong cepat-cepat mendekatinya. Kakak Pitsuan tanya Bu Cincu, bagaimana lukanya? Apakah parah sekali entahlah Tan Pitsuan menggelengkan kepala? Tio Han Leong segera memeriksa Lim Penghie, kemudian tersenyum seraya berkata, lukanya tidak begitu parah, tidak apa-apa, Han Leong, Bun Cincu terbelalat engkau mahir ilmu pengobatan sedikit. Sahut Tio Han Leong sambil memandang ke arah panggung. Pertarungan di atas panggung itu semakin menegangkan. Walau dikeroyok tiga orang. Bu Cengkui sama sekali tidak tampak terdesak, sebaliknya malah pengeroyoknya yang kelihatan terdesak. Hihaehae Bu Cengkui tertawa terkekeh-kekeh. Kalian bertiga harus mampus-harus mampus. Tio Han Leong mengerutkan kening, sebab kalau pertarungan itu diteruskan, Guru Silaturen, Tan dan Sien Kiam Lojin pasti celaka di tangan Bu Cengkui. Oleh karena itu, ia harus menghentikan pertarungan itu. Seberalah ia melesat ke atas panggung seraya. Berseru berhenti-berhenti. Suara seruannya begitu keras menggetarkan jantung, maka membuat mereka berhenti bertarung. Ketika melihat Tio Han Leong, tertegunlah Guru Silat Tan dan Sien Kiam Lojin, begitu pula Guru Silat Lim dan Bu Cengkui yang paling terkejut adalah Bun Cincu, sebab Tio Han Leong sekali melesat sudah sampai ke atas panggung, yang berjarak 20 dipal lebih. Kalau pemuda itu tidak memiliki ginkang tinggi, tentunya tidak dapat melakukannya. Tan Pitsuan dan Lim Penghie juga terkejut bukan main, kemudian Lim Penghie bertanya. Pitsuan, siapa pemuda itu dia kemari ingin menyaksikan pertandingan, aku tidak begitu mengenalnya, jawab Tan Pitsuan. Kapan dia datang kemarin, sementara Bun Cincu terus memandang ke arah panggung dengan penuh perhatian, namun hatinya berkebat kebit tidak karuhan. Maaf. Maaf ucap Tio Han Leong setelah berada di atas panggung. Tidak ada gunanya kalian bertarung, anak muda bentak Bu Cengkui. Engkau berani mencampuri uruan kami bukan mencampuri, melainkan mendamaikannya, sahut Tio Han Leong. Apa artinya kalian bertarung? Akhirnya pasti terlukap para hi-hi-hi Bu Cengkui tertawa terkekeh. Anak muda, Nyalimu sungguh besar berani memberi nasihat pada kutahu kahengkah siapa aku. Aku dengar Tio Han Leong adalah Bu Cengkui, jawab Tio Han Leong sambil tersenyum dan menambahkan, Tio Han Leong dari golongan hitam, bukan betul. Maka aku harus membunuh mereka, sahut Bu Cengkui dan siap menyerang mereka. Ciam Pue ujar Tio Han Leong dengan sungguh-sungguh mereka bertiga bukan tandingan Ciam Pue, melainkan aku yang akan bertanding dengan Ciam Pue. Apa Bu Cengkui terbelalak anak muda, siapa engkau namaku Tio Han Leong, siapa gurumu aku tidak punya guru, hanya belajar sedikit ilmu silat dari ayahku, oh Bu Cengkui menatapnya dalam-dalam siapa ayahmu. Ayahku bernama Tio Ah Ki Hektometer Dengus Bu Cengkui, aku tidak kenal ayahmu kalau engkau tidak mau enyah sekarang, aku tidak akan segan membunuhmu guru, selat Lo Sanan, muridnya. Biar aku yang menghajarnya, percuma, sahut Tio Han Leong. Engkau bukan tandinganku. Dalam sepuluh jurus engkau pasti roboh di tanganku apa betapa gusarnya Lo Sanan mendengar ucapan itu. Hei kalau engkau dapat merobohkanku dalam sepuluh jurus, aku pasti menyembah di hadapanmu itu tidak perlu, Tio Han Leong tersenyum. Muridku, ujar Bu Cengkui. Cepat hajar dia siapa berani turut campur, guru pasti membunuhnya ya, guru, Lo Sanan mengangguk guru silat tan, guru silat ling dan pamantua ujar Tio Han Leong kepada mereka. Lebih baik kalian menonton di bawah, aku akan bertanding dengan pemuda itu Han Leong, engkau, Sin Kiam Lo Jin terbelalat. Tenanglah, pamantua Tio Han Leong tersenyum. Mereka bertiga searah meloncat turun. Bun Cengkui seberah mendekati Sin Kiam Lo Jin. Guru, Han Leong, tenang sahut Sin Kiam Lo Jin. Guru yakin dia tidak omong besar kalau dia tidak berisi, tentunya tidak akan berani omong begitu, oh tapi, dia mereka sudah mulai bertarung, benar, Lo Sanan sudah mulai menyerang Tio Han Leong dengan sengit sekali. Kelihatannya pemuda itu ingin membunuh Tio Han Leong. Dengan cepat sekali Tio Han Leong berkelit, kemudian malas menyerang Seraya berseru. Jurus pertama ternyata Tio Han Leong menyerangnya dengan ilmu Siawem Leong Jiao Kang. Serangan itu membuat losanan terpaksa meloncat ke belakang. Bu Cengkui terperanjat bukan main, sebab mengenali ilmu itu. Siawem Leong Jiao Kang. Anak muda, engkau murid Siawem Leong tanya Bu Cengkui. Aku bukan Hua Sio, bagaimana mungkin aku murid Siawem Pei, sahut Tio Han Leong sambil tersenyum. Tapi aku kenal Kong Bun Hang Tio, Kong Ti Seng Ceng dan Siawem Sem Tiang Lo, apa Bu Cengkui terbelalak? Hahaha anak muda, ternyata engkau pembual aku bukan pembual. Ujar Tio Han Leong sambil mengelak serangan yang dilancarkan losanan setelah itu, ia mulai balas menyerang dengan ilmu Kiu Impe Put Jiao yang sangat ganas dan lihai itu. Jurus kedua teriaknya. Justru losanan telah melakukan kesalahan, seharusnya ia berkelit, tapi malah menangkis sehingga terdengar suara benturan keras. Belah am losanan terpental beberapa depa, lalu roboh dengan mulut mengeluarkan darah, sedangkan Tio Han Leong tetap berdiri di tempat. Muridku seru Bu Cengkui sambil menghampirinya. Engkau, engkau terluka guru, aku, wajah losanan pucat pias. Tenang muridku, guru akan membunuh pemuda itu Ujar Bu Cengkui, kemudian mendekati Tio Han Leong selangkah demi selangkah. Tio Han Leong segera mengerahkan Kiu Yang Sinkeng, karena ia tahu akan terjadi pertempuran dasyat sementara yang menyaksikan pertandingan tadi terbelalak, bahkan mulut Bun Cincu ternganga lebar. Guru, kemarin aku memukul punggungnya, dia sama sekali tidak bisa berkelit. Kenapa hari ini dia begitu hebat? Cuma dua jurus sudah merobohkan pemuda sombong itu guru pun tidak habis pikir, sahut Sin Kiam Lojin sambil menggeleng-gelengkan kepala. Guru Silatan, aku tidak menyangka di tempatmu ini terdapat seorang pendekar muda yang begitu lihai, Ujar Guru Silatlin sambil menghela nafas panjang. Kalau aku tahu, tentu tidak akan mengkhawatirkan puteraku, Guru Silatlin, sahut Guru Silatan jujur. Aku sendiri pun tidak tahu pemuda itu berkepandaian begitu tinggi, oh Guru Silatlin tercengang. Nanti saja kita mengobrol, karena sekarang suasana di atas panggung itu sungguh menegangkan, selasin Kiam Lojin. Memang, Bu Cheng Kui dan Tio Han Luong berdiri berhadapan. Bu Cheng Kui terus menatapnya dengan tajam, kemudian mendadak memekik keras sambil menyerang. Hiyaat betapa cepatnya serangan Bu Cheng Kui. Di saat bersamaan, badan Tio Han Luong justru bergerak lemah gemulai bagaikan gadis menari, sepasang tangannya bergerak lemah sekali menangkis serangan yang dilancarkan Bu Cheng Kui. Itu adalah gerakan ilmu Tai Kekun yang telah dibaurkan dengan Kian Kun Tai Loie, maka betapa lihainya gerakan itu serangan Bu Cheng Kui tertangkis, bahkan badannya ikut miring ke samping. Bukan main terkejutnya Bu Cheng Kui. Tai Kekun betul, Tio Han Luong mengangguk. Ternyata engkau murid Bu Tong Pei ujar Bu Cheng Kui. Aku bukan murid Bu Tong Pei, sahut Tio Han Luong. Tapi aku mahir ilmu Tai Kekun, jawaban yang amat memingungkan itu membuat Bu Cheng Kui, guru Silatan, Lim dan Kiam Lojin terheran-heran. HMM dengus Bu Cheng Kui. Aku tidak tahu engkau murid siapa, pokoknya aku harus membunuhmu. Jangankan engkau, sahut Tio Han Luong, Simo sendiri masih tidak dapat membunuhku. Apa Bu Cheng Kui tersentak engkau kenal? Simo kenal, Tio Han Luong mengangguk. Bahkan kami pernah bertarung. Dia tidak dapat membunuhku engkau. Memang pembuah Simo adalah ketua golongan hitam. Bagaimana mungkin beliau akan bertarung dengan Bu Omong Kosong? Aku tidak omong kosong. Tio Han Luong memberitahukan, Simo punya seorang murid bernama Kuan Pei Him Ya, kan Ya Bu Cheng Kui mengangguk. Bahkan dia pun pernah menjadi wakil ketua Hek Luong Pang, dan kini bekerja sama lagi dengan Kui Hei Melon. Bukan haa Bu Cheng Kui terbelalaklah mulai tidak berani main-main dengan pemuda itu. Engkau kok tahu aku bertemu Lem Hie, dan Lo Chiampo E itu yang memberitahukan kepadaku, sahut Tio Han Luong. Apa Bu Cheng Kui betul-betul terkejut. Engkau kenal Lem Hie kenal, Tio Han Luong menambahkan. Bahkan aku pun kenal Tong Kui dan Pak Hang, juga pernah bertemu Kui Hei Melon, anak muda Bu Cheng Kui menatapnya dengan metel, tak berkedip sebetulnya siapa engkau aku Tio Han Luong, pemuda itu tersenyum. Bu Cheng Kui, pertarungan kita masih perlu dilanjutkan itu, Bu Cheng Kui mulai bimbang. Begini, kita lanjutkan kelak saja baik Tio Han Luong mengangguk. Anak muda, sampai jumpa ucap Bu Cheng Kui, lalu menarik muridnya meninggalkan panggung itu. Tio Han Luong tersenyum, lalu meloncat turun, segeralah Bun Chin Chu menghampirinya, kemudian mendadak menjauh linganya. Aduh jerit Tio Han Luong kesakitan. Dan ha? Kenapa engkau menjauh lingaku? Engkau sungguh nakal sekali sahut Bun Chin Chu sambil melotot. Engkau berani mempermainkan aku Tio Han Luong terperangah. Kapan aku mempermainkanmu kemarin? Kemarin ya, Bun Chin Chu memberitahukan. Aku memukul punggungmu, tapi engkau malah diam saja. Nah, bukankah engkau sudah mempermainkan aku-aku, aku tidak mempermainkanmu, sahut Tio Han Luong. Masih bilang tidak Bun Chin Chu cemberut. Aku ingin menguji kepandayanmu, namun engkau pura-pura, maaf, maaf Tio Han Luong menghela nafas panjang. Sebetulnya aku tidak mau memamerkan kepandayanku, tapi mendadak muncul buce yang kui itu, hahaha sin kiam lojin tertawa gelak. Anak muda, engkau memang pandai menyembunyikan kepandayanmu, bahkan juga pandai membual sehingga buce yang kui kabur terbirik-birik, paman tua, sahut Tio Han Luong heran. Aku membual apa? haha sin kiam lojin tertawa. Tadi engkau bilang kenal Kong Bun Hang Tio, Kong Ti Sen Cheng dan Siao Lin Sen Tiang Lo. Setelah itu, engkau pun mengaku pernah bertarung dengan Simo dan kenal Tong Ko Ai, dan Lam Hiei serta Pak Hang. Nah, bukankah engkau membuat paman tua, ujar Tio Han Luong sungguh-sungguh. Aku sama sekali tidak membual, aku memang kenal Siao Lin Kong Bun Hang Tio, Kong Ti Sen Cheng dan ketiga Tiang Lo itu, Oh Sin Kiam Lojin terbelalat, begitu pula Guru Silat Lin dan Guru Silat Tan. Anak muda Guru Silat Lin menatapnya dalam-dalam. Betulkah engkau tidak bohong? Aku memang tidak bohong. Tadi engkau menggunakan Siao Lin Leong Jiao Kang, siapa yang mengajarmu ilmu silat itu? Tanya Guru Silat Lin dengan penuh perhatian. Siao Lin Sen Tiang Lo yang mengajarku ilmu itu, jawab Tio Han Luong dengan jujur. Hahaha Sin Kiam Lojin tertawa gelap biar bagaimanapun, aku tetap tidak percaya Han Luong, tanya Guru Silat Tan mendadak siapa yang mengajarmu Taiketun Guru Besar Tio Sen Hong, apa Guru Silat Tan terbelalat? Kenapa engkau berani membuah sampai begitu macam Guru Silat Tan? Tio Han Luong menghela nafas panjang. Aku sama sekali tidak membual, aku berkata sesungguhnya, heran Gumam Guru Silat Tan. Aku sungguh tidak habis pikir, engkau masih begini muda, tapi kenal para tokoh tingkatan tua, lalu sebetulnya siapa engkau aku adalah Tio Han Luong, siapa ayahmu tanya Guru Silat Lim. Tio Ah Ki, Tio Ah Ki Gumam Guru Silat Lim. Anak muda, aku yakin ayahmu bukan bernama Tio Ah Ki. Engkau pasti bohong, ya, kan itu, Tio Han Luong menundukkan kepala. Han Luong desak Bun Chin Chu. Kalau engkau tidak berterus terang, aku akan menjewer telingamu lagi, galak amat sih. Tio Han Luong menggeleng-gelengkan kepala. Kalau engkau galak, pemuda mana yang berani jatuh cinta kepadamu? Eh, 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 wajah Bun Chin Chu langsung memerah engkau kok banyak mulut. Tidak pernah ditampar anak gadis ya memang tidak pernah kalau begitu, mendadak Bun Chin Chu mengayunkan tangannya Tio Han Luong terkejut, lah mengira gadis itu ingin menamparnya, tapi ternyata tidak, melainkan mengusap pipinya. Eh, engkau, wajah Tio Han Luong kemerah-merahan. Hai 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 Bun Chin Chu tertawa geli, sedangkan Sin Kiam Lo Jin, Guru Silat Tan dan Guru Silat Lim saling memandang. Mereka tahu Bun Chin Chu sangat tertarik kepada pemuda itu. Guru Silat Tan, Guru Silat Lim, ujar Tio Han Luong dengan sungguh-sungguh kini Lim Penghia dan Tan Pitsuan harus segera dinikahkan, jangan menimbulkan masalah lain lagi. Mereka berdua sudah saling mencinta, kenapa harus dipisahkan baik? Guru Silat Tan dan Guru Silat Lim mengangguk, ayah, panggil Lim Penghia dan Tan Pitsuan serentak dengan wajah cerah betapa gembiranya mereka mendengar ucapan itu. Ha ha ha, Sin Kiam Lo Jin tertawa terbahak-bahak kalau Han Luong tidak hadir di sini, entah apa yang akan terjadi kita bertiga pasti mati di tangan Bu Cheng Kui, sahut Guru Silat Lim dan menambahkan, maka kita harus berterima kasih kepada Tio Xiao Hiap. Jangan berkata begitu. Guru Silat Lim ujar Tio Han Luong merendah. Aku hanya mengerti sedikit ilmu silat, Han Luong pun Cincu tertawa geli engkau sama sekali tidak mengerti ilmu silat, tapi Han Luong mengalahkan Bu Cheng Kui dan muridnya, aku, Tio Han Luong menundukan kepala. Han Luong pun Cincu menatapnya. Engkau harus mengajarku ilmu silat. Kalau tidak, aku akan menjauh telingamu, Cincu Tegur Sin Kiam Lo Jin. Engkau begitu galak, Han Luong mana mau meladenimu dia sering berbohong, maka aku harus galak terhadapnya, aku tidak berbohong, aku, kami Tau Sin Kiam Lo Jin manggut-manggut. Engkau suka merendahkan diri, itu baik sekali, Han Luong pun Cincu menatapnya dengan matlah, tak berkedip. Engkau harus memberitahukan sekarang, sebetulnya siapa ayahmu ayahku, Tio Han Luong terpaksa memberitahukan. Ayahku bernama Tio Buki, HAA Sin Kiam Lo Jin, Guru Silat Tan dan Guru Silat Lim tersentak. Mereka memandang Tio Han Luong dengan matlah, terbelalat. Engkau adalah putra Tio Buki. Bu Lim Beng Cuya Tio Han Luong mengangguk pantas. Engkau kenal Siau Lim Kong Bun Hang Tio, Kong Ti Sen Cheng dan Siau Lim Sem Tiang Lo ujar Sin Kiam Lo Jin sambil manggut-manggut. Engkau memang tidak bohong, kami percaya, Guru Bun Chin Chu melongol. Betulkah dia putra Tio Buki yang amat terkenal itu? Betul Sin Kiam Lo Jin mengangguk? Kalau tidak, bagaimana mungkin kepandainya begitu tinggi? Bagus? Bagus Bun Chin Chu tampak girang sekali. Han Luong, engkau harus mengajarku ilmu silat tingkat tinggi. Aku, aku tidak punya waktu, Tio Han Luong menggelengkan kepala. Aku tidak bisa lama-lama di sini sebab masih ada urusan lain yang harusku selesaikan. Pokoknya engkau harus tinggal di sini dan mengajarku ilmu silat, tegas Bun Chin Chu. Kalau tidak, aku pasti membencimu seumur hidup eh. Engkau, Tio Han Luong terbelalat, kemudian memegang bahu gadis itu seraya berkata, Chin Chu, aku masih ada urusan lain yang harus segera diselesaikan, maka mau mohon pamit, tidak pokoknya engkau tidak boleh pergi sekarang. Kalau engkau pergi sekarang, aku pasti, pasti bunuh diri, ujar Bun Chin Chu sungguh-sungguh Han Luong, aku tidak men-men to Chin Chu, Tio Han Luong betul-betul serba salah. Di saat itulah Tan Pitsuan dan W.R.N. Penghie mendekatinya Han Luong, tinggal di rumahku beberapa hari ujar Tan Pitsuan lembut. Setelah itu, barulah engkau pergi menyelesaikan urusanmu, tapi, Tio Han Luong ragu. Han Luong Sin Kiam Lo Jin menatapnya seraya berkata, jangan mengecewakan muridku ini, dia bisa nekat lo itu, Tio Han Luong menghela nafas panjang, akhirnya mengangguk baiklah, aku akan tinggal di sini beberapa hari, Han Luong, betapa girangnya Bun Chin Chu. Wajahnya langsung berseri-seri namun sebaliknya Sin Kiam Lo Jin malah menghela nafas panjang. Guru Silat Tan, Sin Kiam Lo Jin, ucap Guru Silat Lim sambil memberi hormat. Aku mohon diri mulai sekarang kita sudah jadi kawan, hahaha Sin Kiam Lo Jin teftawa gelak. Bukan kawan, melainkan besan dalam beberapa hari ini, kami pasti meminang putrimu terima kasih, terima kasih ucap Guru Silat Lim sambil tertawa gemak, gembira. Hahaha, Guru Silat Lim dan putranya meninggalkan rumah Guru Silat Tan, sedangkan Tio Han Luong tinggal di situ beberapa hari untuk memberi petunjuk kepada Bun Chin Chu mengenai ilmu silat tangan kosong dan ilmu pedang. Beberapa hari kemudian, berpamitlah Tio Han Luong, dan itu membuat Bun Chin Chu menangis dengan air matu berderai-derai. Bab 31 menyamar sebagai sastrawan. Di pekarangan istana yang amat indah itu, tampak seorang gadis sedang berlatih ilmu pedang. Pedang di tangan gadis itu berkelebat ke sana kemari beraneka warna bagaikan pelangi di langit, itu adalah Cai Hang Kiam Hoat. Iimu pedang pelangi. Seusai latihan, gadis itu lalu duduk beristirahat sambil menghela nafas panjang. Gadis itu adalah An Lok Kong Chu Chu A Ye Cheng, putri kesayangan Kaisar Chu Goan Chiang. An Lok Kong Chu seorang dayang yang bernama Lan Lan menghampirinya. Kenapa Kong Chu tampak murung sekali? Lan Lan An Lok Kong Chu mengjeleng-gelengkan kepala. Aku sudah bosan terus berdiam dalam istana, Kong Chu ingin pergi berkelanat tanya Lan Lan sambil menetapnya. Ya An Lok Kong Chu menganggup. Aku ingin meninggalkan istana. Pergi pesiar ke tempat-tempat yang indah. Tapi Lan Lan menggeleng-gelengkan kepala. Kalau Kong Chu meninggalkan istana, tentunya akan membuat Kaisar dan Permaisuri jadi cemas. Sekali itu tidak apa-apa. An Lok Kong Chu tersenyum. Aku akan meninggalkan sepucuk surat. Tapi Lan Lan mengerutkan kening. Ingat pesan An Lok Kong Chu. Engkau harus pura-pura tidak tahu sama sekali, agar engkau tidak dihukum. Ya, Kong Chu, Lan Lan menganggup Kong Chu, di luar banyak orang jahat, maka Kong Chu harus menyamar. Menyamar sebagai apa? Tanya An Lok Kong Chu sambil tertawa kecil. Tentunya tidak akan menyamar sebagai pengemis, kan tentu tidak Lan Lan tersenyum. Menurutku, alangkah baiknya Kong Chu menyamar sebagai seorang sastrawan muda, jadi tidak begitu menarik perhatian. MGM M.L. An Lok Kong Chu manggut-manggut. Dan, tambah Lan Lan serius. Kong Chu tidak boleh jatuh cintat terhadap pemuda yang manapun. Kenapa? Sebab Kong Chu putri Kaisar, maka tidak boleh menikah dengan pemuda biasa, harus menikah dengan pemuda bangsawan. Lan Lan An Lok Kong Chu mengjeleng-gelengkan kepala. Sebelum menjadi Kaisar, bukankah yang mulia juga rakyat biasa tapi, dan juga, lanjutan Lok Kong Chu bukankah permaisuri berasal dari keluarga biasa itu, oleh karena itu, kita tidak boleh mempermasalahkan tentang itu, ujaran Lok Kong Chu sungguh-sungguh. Terus terang, aku lebih senang menikah dengan pemuda dari keluarga biasa lo. Kenapa? Tanya Lan Lan. Sebab dia tidak akan bertingkah, tahu susah dan lain sebagainya. Lagi pula tidak akan punya istri lebih dari satu, sahupan Lok Kong Chu memberitahukan. Nah, bukankah aku akan hidup bahagia sepanjang masa Kong Chu, Lan Lan menggeleng-gelengkan kepala. Kini kepandai yang ku sudah tinggi, aku bisa menjaga diri ujaran Lok Kong Chu. Maka engkau tidak usah mencemaskan aku, Kong Chu Lan Lan menatapnya seraya berkata, rasanya aku ingin sekali ikut Kong Chu, kalau engkau ikut aku, kepalamu pasti copot, sahupan Lok Kong Chu memberitahukan. Sebab yang mulia pasti menghukumu, Lan Lan diam, lama sekali barulah membuka mulut. Kira-kira kapan Kong Chu akan pulang satu dua tahun kemudian, aku pasti pulang, B. Begitu lama PM Lan terbelalak aku yakin yang mulia pasti akan mengutus beberapa pengawal istana untuk mencari Kong Chu kalau aku sudah berada di luar istana, para pengawal istana bisa berbuat apa terhadap diriku? Anok Kong Chu tertawa kecil. Ya, kan betul, Lan Lan mengangguk, Oh ya, Kong Chu harus membawa uang secukupnya loh, jangan sampai kehabisan uang dalam perjalanan, itu tidak apa-apa. Kalau aku kehabisan uang dalam perjalanan, bukankah aku boleh ambil uang dari pembesar setempat itu memang benar. Tapi, Lan Lan menggeleng-gelengkan kepala, identitas Kong Chu akan ketahuan, tidak jadi masalah. Anok Kong Chu tersenyum yang tahu cuma pembesar setempat itu tidak apa-apa, Kong Chu, Lan Lan menatapnya seraya bertanya, kapan Kong Chu akan meninggalkan istana besok pagi, MGM M. Lan Lan manggut-manggut setelah Kong Chu pergi, aku akan pura-pura panik, betul, Anok Kong Chu tersenyum. Oh ya, aku pun akan membawa sebilah pedang pusaka, Kong Chu, ujar Lan Lan. Di luar sana banyak orang berkepandaian tinggi, Kong Chu harus berhati-hati, Lan Lan Anok Kong Chu tersenyum. Engkau tidak usah mencemaskan diriku, sebab kini kepandaianku sudah tinggi. Kalau tidak, bagaimana mungkin para guruku pulang ke Tibet, Kong Chu sudah menguasai semua ilmu para dalai lama itu tentu, Hai Hai Hei Lan Lan tertawa geli. Tak disangka Kong Chu akan berkelana dalam rimba persilatan, aku yakin Kong Chu akan menjadi seorang pendekar wanita, Hai Hai Hei, pembesar mana yang berani bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, Pastiku hukum, ujar Anok Kong Chu sungguh-sungguh termasuk pembesar yang korupsi, kalau begitu, Lan Lan memandangnya. Kong Chu harus membawa pengenal, mungkin aku akan membawa tanda pengenalku, kalau begitu, Lan Lan tersenyum. Aku ucapkan selamat jalan kepada Kong Chu, semoga Kong Chu aman selalu. Terima kasih, Lan Lan, Anok Kong Chu memegang bahunya. Kalau aku pulang, pasti membawa hadiah untukmu, Oh Lan Lan tampak girang bukan main. Terima kasih Kong Chu Lan Lan berlari-lari ke ruang tengah Cugoan Chiang dan Permaisuri sedang menikmati teh wangi di situ. Ketika melihat Lan Lan, daya yang pribadi Anok Kong Chu berlari-lari ke ruang tengah, tercenganglah mereka. Yang mulia, Yang mulia, Lan Lan segera berlutut di hadapan Cugoan Chiang. Ada apa Cugoan Chiang tersentak? Kong Chu, Kong Chu, kenapa Kong Chu aja? Permaisuri langsung berubah pucat. Beritahukanlah kenapa Kong Chu-Kong Chu, Kong Chu tidak ada di dalam kamar. Hamba, hamba cuma menemukan sepucuk surat, mana surat itu tanya Cugoan Chiang. Ini, Yang mulia, Lan Lan menyerahkan surat tersebut. Cugoan Chiang segera membaca surat itu, kemudian diberikan kepada Permaisuri Seraya berkata, Bacalah Permaisuri cepat-cepat membaca surat itu, kemudian menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dia, Dia ingin pergi pesiar, Katanya bosan terus berdiam di dalam istana, Sungguh keterlaluan Cugoan Chiang tampak gusar sekali. Bagaimana kalau penjahat mengetahui identitas dirinya? Aku yakin A.Y.C. yang tidak begitu bodoh membocorkan identitas dirinya, A.A.A.A.A.A.C. yang menghela nafas panjang. Aku khawatir akan terjadi sesuatu atas dirinya, itu tidak mungkin, sahut Permaisuri, sebab A.Y.C. yang sudah berkepandaian tinggi, maka bisa menjaga diri lagi pula. Siapapun akan merasa bosan terus-menerus berdiam di dalam istana, dia boleh pergi pesiar, tapi harus dikawal, dikawal. Itu justru akan membahayakan dirinya, A.A.A.A.A.C. Cugoan Chiang menggeleng-gelengkan kepala. Dia pergi justru menyusahkan kita. Lan Lan, cepat panggil Liwiai Kiong ke Maria, Yang Mulia, Lan Lan segera pergi memanggil kepala pengawal istana. Berselang sesaat, Lan Lan sudah kembali bersama Liwiai Kiong. Hormat kepada Yang Mulia, ucap Liwiai Kiong Samp F.L. Bangkit berdiri ada perintah apa untuk hambaan Lok Kong Chu meninggalkan istana, maka engkau harus mengutus beberapa pengawal istana yang berkepandaian tinggi pergi menyusulnya, Ya, Yang Mulia, engkau akan mengutus siapa tanya Cugoan Chiang. Pengbun Hiong, Li Siai Beng dan Liwiai Heng, Liwiai Kiong memberitahukan. Mereka bertiga berkepandaian cukup tinggi, MGM Cugoan Chiang manggut-manggut. Mereka bertiga harus membawa pulangan Lok Kong Chu. Kalau An Lok Kong Chu belum mau pulang, mereka bertiga harus melindunginya, Ya, Yang Mulia, mereka bertiga pun harus menjaga rahasia identitas An Lok Kong Chu pesan Cugoan Chiang dan menambahkan, apabila terjadi sesuatu atas diri An Lok Kong Chu, mereka bertiga pasti dihukum, Yang Mulia, tanya Liwiai Kiong. Bagaimana kalau mereka tidak berhasil menemukan An Lok Kong Chu? Pokoknya mereka bertiga harus berhasil menemukan An Lok Kong Chu, tegas Cugoan Chiang. Ini adalah perintahku, Ya, Yang Mulia, Liwiai Kiong segera mengundurkan diri dari ruang itu, lalu cepat-cepat memanggil Tan Bun Hiong, Li Siye Beng dan Yowye Eleheng, dan ketiga pengawal istana itu langsung datang menghadap. Ada perintah apa? Pak tanya Tan Bun Hiong. Ini adalah tugas rahasia kalian bertiga, sahut Liwiai Kiong dengan suara rendah. Dan ingat, kalian bertiga tidak boleh membocorkan rahasia ini, Ya, Pak Tan Bun Hiong mengangguk. An Lok Kong Chu meninggalkan istana pagi ini, ha'ah betapa terkejutnya Tan Bun Hiong, Li Siye Beng dan Yowye Eleheng. An Lok Kong Chu meninggalkan istana ya, Liwiai Kiong mengangguk. Maka ku tugaskan kalian bertiga pergi mencarinya siap. Pak, sahut Tan Bun Hiong, kemudian bertanya, bagaimana seandainya kami bertiga tidak berhasil menemukan An Lok Kong Chu yang mulia pasti menghukum kalian, Liwiai Kiong memberitahukan. Oleh karena itu, biar bagaimanapun kalian bertiga harus berhasil menemukan An Lok Kong Chu, Ya, Pak Tan Bun Hiong mengangguk, kalian bertiga menyamar sebagai orang biasa dan harus merahasiakan identitas kalian pula, pesan Liwiai Kiong. Ya, Pak Tan Bun Hiong mengangguk lagi. Sekarang kalian bertiga boleh berangkat, Liwiai Kiong menatap mereka. Semoga kalian bertiga berhasil menemukan An Lok Kong Chu bagaimana seandainya An Lok Kong Chu tidak mau ikut kami pulang tanya Yowiai Heng. Kalian bertiga harus melindunginya, sekaligus memujuknya pulang, sahut Liwiai Kiong. Ya, Pak kami pasti melaksanakan tugas ini dengan baik Tan Bun Hiong, Li Siye Beng dan Yowiai Heng memberi hormat, lalu pergi dengan kening berkerut-kerut. Apabila mereka bertiga tidak berhasil menemukan An Lok Kong Chu, pasti mendapat hukuman berat dari Kaisar, dan itu membuat mereka bertiga tak henti-hentinya menghela nafas panjang. Setelah meninggalkan rumah Gutu Silat Tan, Tio Hon Leong meneruskan perjalanannya menuju Gunung Butong. Ketika teringat akan tingkah laku Bun Chin Chu, ia langsung menggeleng-gelengkan kepala. Kalau aku terlambat meninggalkan rumah Gutu Silat Tan, pasti terjerat oleh gadis itu, Gumam Tio Hon Leong sambil menghela nafas. Tapi sungguh kasihan, dia menangis sampai begitu sedih. Ak-a-ah mulai sekarang aku tidak mau mendekati anak gadis yang manapun. Pokoknya aku harus bersikap dingin, agar tidak didekati anak gadis, Tio Hon Leong terus melanjutkan perjalanannya. Terik matahari agak menyengat, sehingga membuat pemuda itu kepanasan dan merasa haus pula. Kebetulan ada sebuah kedai teh di pinggir jalan, maka cepat-cepatlah ia mampir untuk keteduh sekaligus minum teh. Kedai itu ramai sekali dikunjungi orang. Namun masih ada beberapa meja yang kosong. Tio Hon Leong duduk di situ dan pelayan segera menyuguhkan teh. Cuan muda masih mau pesan makanan lain tanya pelayan itu dengan sopan sekali. Tio Hon Leong menggelengkan kepala aku minum teh saja silakan minum. Cuan muda ucap pelayan itu terima kasih, sahut Tio Hon Leong dan mulai meneguk teh itu di saat bersamaan, tampak seorang sastrawan muda yang amat tampan berjalan memasuki kedai teh itu. Sebuah buntalan dan sebilah pedang bergantung di punggungnya sastrawan tampan itu menengok ke sana kemari, ternyata kedai itu telah dipenuhi para tamu. Begitu melihat sastrawan tampan itu, Tio Hon Leong merasa cocok maka segeralah ia melamaikan tangannya ke arah sastrawan tampan itu sambil tersenyum. Sastrawan tampan itu menyapa Tio Hon Leong, kemudian memberi hormat. Tio Hon Leong cepat-cepat bangkit berdiri, lalu balas memberi hormat saudara duduk di sini saja, sebab tempat lain penuh semua, ujar Tio Hon Leong sambil tersenyum. Terima kasih, ucap sastrawan tampan, lapun tersenyum sehingga membuat Tio Hon Leong terheran-heran sastrawan itu memang betul-betul tampan sekali, terutama senyumannya, yang amat menawan hati dan mempesona. Saudara sungguh tampan Tio Hon Leong menatapnya. Silakan duduk terima kasih, dengan tersipu sastrawan itu duduk Tio Hon Leong pun segera duduk. Pelayan buru-buru menyuguhkan teh wangi seraya bertanya, Cuan muda mau pesan makanan lain ada makanan apa di sini? Tanya sastrawan tampan. Ada bakpao dan pelayan memberi tahukan. Kalau begitu, pesan sastrawan tampan, tolong ambilkan beberapa buah bakpao ya. Cuan muda, pelayan itu segera pergi mengambil beberapa buah bakpao, kemudian ditaruh di atas meja. Silakan makan. Cuan muda terima kasih, ucap sastrawan tampan, lalu memandang Tio Hon Leong seraya berkata, Saudara, mari kita makan bakpao. Aku masih kenyang, tolak Tio Hon Leong halus. Eh eh eh. Kalau saudara tidak mau makan bakpao yang kupesan ini, maka aku pun tidak mau duduk di sini, tegas sastrawan tampan itu sambil tersenyum. Aku, akhirnya Tio Hon Leong mengangguk mereka berdua lalu mulai menikmati bakpao itu, dan sastrawan tampan terus memandang Tio Hon Leong, kemudian berkata, Saudara sungguh tampan sekali bolehkah aku tahu namamu? Menurut aku, Tio Hon Leong menatapnya dengan penuh perhatian. Saudara lebih tampan dari ku oh ya, aku bernama Tio Hon Leong. Nama saudara namaku. Cu An Lok, sahut sastrawan tampan itu, yang ternyata An Lok Kong Cucu Aye Cheng yang meninggalkan istana, lah pakai nama samaran Cu An Lok. Cu An Lok Tio Hon Leong tersenyum. Ya, An Lok Kong Cucu mengangguk apakah namaku tak sedap didengar. Namamu sungguh mengesankan sahut Tio Hon Leong sambil bergumam. An Lok, tenang gembira saudara Tio tanya An Lok Kong Cucu mendadak. Apakah namaku akan terukir dalam hatimu tentu Tio Hon Leong mengangguk aku tidak akan melupakan namamu tapi akan melupakan diriku kan An Lok Kong Cucu menatapnya dengan mata berbinar-binar. Tentu tidak Tio Hon Leong tersenyum mulai sekarang kita sudah merupakan kawan baik. Bagaimana mungkin aku akan melupakan dirimu? Terima kasih, saudara Tio, ucapan An Lok Kong Cucu dengan wajah berseri Ohya engkau berasal dari mana tempat tinggalku jauh sekali, jawab Tio Hon Leong jujur. Di sebuah pulau yang terletak di laut utara, begitu jauhan Lok Kong Cucu terbelalak. Ya, Tio Hon Leong mengangguk Ohya, engkau berasal dari mana tempat tinggalku di kota reja terus terang. Aku, aku anak pembesar di kota reja, ujar An Lok Kong Cucu Oh Tio Hon Leong memandangnya. Pantas gerak gerikmu begitu halus, ternyata engkau anak pembesar kenapa engkau meninggalkan rumah aku ingin pesiar, An Lok Kong Cucu tersenyum. Bosan sekali terus menenis berdiam di dalam rumah kedua orang tuamu tahu kalau engkau pergi pesiar tahu, kira-kira engkau mau pesiar ke mana entahlah An Lok Kong Cucu menggelengkan kepala. Yang penting tempat yang indah panoramanya, Ohya, engkau mau ke mana aku mau ke Gunung Butong, engkau murid Butong Pei bukan, Tio Hon Leong memberitahukan. Tapi kakeku murid Butong Pei. Aku kesana ingin menemui sucou dan para kakek lainnya sebab aku sudah rindu kepada mereka, Ya, sucoumu adalah guru besar Tio Sem Hang betul Tio Hon Leong mengangguk engkau kok tahu aku pernah mendengar, Ohoh Tio Hon Leong manggut-manggut. Aku yakin engkau pasti mendengar dari gurumu. Ya, kan ya An Lok Kong Cucu mengangguk, kalau begitu, kepandainmu pasti tinggi sekali, Tio Hon Leong menatapnya. Ya, kan tidak juga, An Lok Kong Cucu tersenyum. Ohya, engkau pernah belajar ilmu silat pernah sedikit. Siapa yang mengajarmu ilmu silat ayahku, kalau begitu, ayahmu pasti sangat terkenal dalam merimba persilatan. Bolehkah aku tahu nama ayahmu ayahku bernama Tio Ah Ki, Saudara Tio Hon Leong Kong Cucu memandangnya seraya berkata, Setauku, pemandangan di Gunung Butong amat indah maka, aku ingin ikut engkau ke Gunung Butong. Engkau tidak berkeberatankan itu, Saudara Tio Desak Hon Leong Kong Cucu ajaklah aku kesana. Aku ingin menikmati keindahan alam di sana, tapi, jangan tolak Saudara Tio Hon Leong Kong Cucu memandangnya sambil tersenyum lembut, bersambung ke bagian 16.